Pemirsa lagi-lagi para pelaku parkir liar melawan petugas dinas perhubungan. Kali ini di kawasan Kramajati, Jakarta Timur, di mana seorang pemilik mobil mewah menarik paksa kendaraannya yang sudah diderek petugas. Ya, pemilik mobil mewah ini memaksa mundur dari alat penderek hingga bempernya tersangkut. Ia tak terima kendaraannya diderek paksa petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur saat didapati parkir di atas trotoar Jumat sore. Ia pun langsung tancap gas meninggalkan petugas yang tak mampu lagi berbuat apa-apa. Selain menderek kendaraan, petugas Sudin Perhubungan juga melakukan operasi cabut pentil terhadap kendaraan yang parkir di atas trotoar. Bahkan sejumlah lapak pedagang kaki lima juga tak luput dari razia petugas. Razia semacam ini akan digelar setiap harinya hingga trotoar steril dari tindak penyalahgunaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.